halo assalamualaikum teman-teman balik lagi dengan aku alda ditri di channel happy nom nom jadi hari ini aku bakal masak porsi jumbo ya teman-teman yaitu lodeh manisa nah ini cukup untuk 25-30 porsi ya pokoknya buat teman-teman yang pengen tahu caranya silahkan simak videonya sampai akhir dan seperti biasa sebelum mulai aku nanya dulu kalian udah makan jangan lupa makan ya oke untuk bahan-bahannya disini ada bawang putih sekitar 100 gram kemudian ada bawang merah ya ini sebanyak 150 gram selanjutnya disini ada cabai merah besar ini sebanyak 100 gram ya teman-teman kemudian ada kemiri aku menggunakan sebanyak 10 butir selanjutnya ada jahe ini sebanyak 1 jempol ya kemudian ada kencur nah aku menggunakan sebanyak 2 jempol ya kemudian ada kunyit aku menggunakan sejari seperti ini kemudian ada lengkuas secukupnya aja ya kemudian ada daun salam sekitar 7 lembar daun jeruknya juga sama ya sekitar 7 lembar kemudian disini aku menggunakan 1 batang serai nah setelah dicuci langsung aja kita bakal blender bumbunya kecuali serai lengkuas sama daun jeruk dan daun salam ya teman-teman jangan di blender nah untuk bumbu tambahannya disini ada ketumbar bubuk sebanyak 2 sendok makan kemudian ada merica bubuk ya sekitar kurang lebih setengah sendok makan kemudian ini bakal kita tumis sampai airnya menyusut kalau sudah menyusut baru kita kasih minyak dan tumis lagi sampai bumbunya matang ya nah ini airnya udah menyusut kemudian langsung aja kita tambahkan minyak secukupnya aja ya jangan terlalu banyak lalu tumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang jangan lupa masukkan serai daun salam daun jeruk dan juga lengkuasnya disini aku numis bumbunya segajah pakai teflon ya teman-teman biar gak terlalu banyak minyak dan gak gampang gosong juga nah seperti ini ini bumbunya udah matang ya teman-teman lanjut kita siapin untuk sayurnya untuk manisanya aku menggunakan sebanyak 1,5 kg ya teman-teman kemudian ada cecek ini untuk ceceknya seberat 1 kg nah untuk manisanya ini kita kupas dan kita potong-potong ya disini aku juga pakai udang ya teman-teman sebanyak 250 gram pokoknya untuk resep lengkapnya silahkan aja teman-teman cek di description box nah ini bumbunya udah aku pindahin ke wajan yang besar banget ini apinya udah nyala ya kemudian aku masukkan udangnya ini udah aku buang bagian kepalanya aku mau tambah santan sedikit kemudian disini aku masukkan cecek sama cabai ale hijau ya ini sekitar 5 buah ini ceceknya udah aku potong-potong nah ini ceceknya bakal aku masak dulu sebentar ya agar tidak terlalu alat nah ini udah aku masak sekitar 5-7 menit kemudian aku masukkan manisanya nah sebelumnya manisanya ini udah aku kasih garam ya teman-teman agar nggak kaku kemudian aku bilas bersih kalau sudah langsung aja kita masukin seperti ini nah untuk santannya ini aku menggunakan sebanyak 3 liter ya teman-teman disini aku tambahkan garam aku kasih 1,5 sendok dulu sendok makan ya nanti kalau misalnya kurang bakal aku tambah lagi kemudian disini aku kasih masako juga 1 bungkus nah untuk resep lengkapnya silahkan teman-teman cek di description box ya ada gula pasir juga aku tambahkan 1,5 sendok makan dulu disini aku juga pakai tahu goreng ya teman-teman aku goreng setengah matang ini sebanyak 5 buah aku belinya 5 ribu nah ini kita masak sampai manisanya ini matang sambil sesekali diaduk ya jadi total garamnya semua itu 2,5 sendok makan untuk gulanya juga sama ya dan untuk kaldu bubuknya itu sebanyak 2 saset ini tinggal nunggu manisanya matang dan santannya mendidih kemudian insya Allah ini rasanya udah enak ya nah ini sayur manisanya udah matang ini udah enak rasanya kemudian langsung aja kita matikan kompornya dan siap disajikan bisa disajiin dengan lontong atau nasi ini enak banget teman-teman kalau kalian tim mana tim lontong atau nasi komen di bawah ya oke terimakasih udah nonton semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bye bye